Pengadilan Negeri Banjormasin kembali menggelar sidang lanjutan kasus arisan online Bodong yang menyeret seorang oknum pori berinisial MS Senin Petang. Dalam persidangan, JPU menghadirkan tiga orang saksi, di mana salah satu saksi mengaku sempat menjual sebuah Vespa kepada istri terdakwa Rizky Amelia yang dihadiahkan untuk MS saat ulang tahun. Selain itu, JPU juga menghadirkan pemilik showroom yang pernah menjual sebuah mobil kepada istri terdakwa dengan cara tukar tambah di awal tahun 2021. Jaksa Penuntut Umum Radityo Ajiwistu mengungkapkan, kali ini pihaknya menghadirkan sejumlah saksi terkait beberapa perolehan harta-harta yang dibeli oleh Rizky Amelia untuk terdakwa. Saya atas nama untuk perkara Anjad, saya atas nama Rizky Azari, di mana Mardu Muhammad juga menerangkan terkait beberapa perolehan harta-harta yang dibeli oleh Rizky Amelia. Di mana Mardu Muhammad juga menjual mobil terdakwa dengan cara tukar tambah di tahun 2021. Mardu Muhammad sudah dalam periode dia jual-jualisan. Kalau si Mardu Muhammad itu, dia membeli lagi mobil otender yang dibeli, terus dibeli lagi sambil dia. Untuk melupi hati, dia menggunakan bahwasannya Rizky Amelia pernah membeli Vespa, yang kemudian digunakan ke hadiah ulang tahun suaminya, yang rame-rame di kontinat itu. Kemudian beberapa saksikan bilang bahwasannya si Mardu Muhammad ini memang pernah diberi hadiah oleh Rizky Amelia sebuah Vespa. Sekali itu hiburan ya, tadi juga di hadiah juga, hiburan kepalanya juga. Sementara di persidangan terpisah, terdakwa Rizky Amelia yang dikenal sebagai Ratu Arisan Online Bodong juga menjalani sidang dengan agenda pembelaan. Melalui kuasa hukumnya, Ame meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. Tim Liputan Duta TV, Banjarmasin.